Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel tukang kayu ajaran tempatnya belajar untuk menjadi tukang kayu buat para pemula tukang kayu yang lagi belajar video kali ini saya akan membuat pintu yang sederhana aja ya yaitu yang panelnya manel malang enam jadi sangat timbal sekali tapi kuat ya pintu ini karena tulangnya adalah banyak karena ada enam panel malang-malang semaya ini proses awal pembahanan yaitu penyerutan untuk menyiku bahan ram dan pampannya untuk membuat pintu itu setelah ini kita siku dengan menggunakan jantur barusan kita belah dengan table show sesuai dengan ukuran yang kita inginkan pembelahan ini Hai Oke setelah kita belah dan nanti kita ukur-ukur terus kita popok dan selanjutnya akan proses proses selanjutnya Mari kita ikutin cara membuatnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan semua subscriber saya yang setia untuk mensupport channel ini sehingga menjadi berkembang sampai saat ini dan juga saya ucapkan selamat datang kepada rekan semua yang baru menemukan channel tukang kayu ajaran silakan untuk menyimak cara pembuatan pintu saya ini adalah pintu yang sederhana dan gampang sekali untuk dibuat ini pintunya cuma pintu panel 6 silakan untuk menyimak dan jangan lupa untuk subscribe like juga komen dan aktifkan tombol lonceng itu agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang baru nanti ini proses pembubukan kemudian baru awal ya awal pembuatan kita buat teknik pembuatan saya seperti ini adalah menggunakan cuma menggunakan mata buriah yang 10 milih ya kita kebuk dengan kita buat khusus dan teknik pembuatan mata pokok ini adalah ada di video-video sebelumnya silahkan untuk mencari bagaimana cara membuat mata pokok ini ini harus menggunakan mesin profil besar ya jadi membuat ini jadi tidak bisa untuk menggunakan mata pokok kecil karena ini adalah mata pokok 10 mm ini yang saya gunakan ini proses pemurusan ya tapi tidak usah prostek lagi dengan cepat saya purus seperti ini dengan menggunakan mata mata khusus dan mata ini bisa dibeli di online ada nah sebenarnya seperti ini nah ini ada proses cepat untuk pemurusan jadi kita tidak pusing-pusing untuk mengukur satu senti untuk prostek tidak usah jadi kita nanti pemotongannya sudah akan cepat pengerjaannya juga akan lebih cepat ya sedikit lebih cepat ya karena ini tinggal masuk-masukkan aja nanti akan jadi rapat ya ini adalah proses spindle untuk ramnya ram malang maupun ram yang vertikal maupun horizontal ya kita spindle kemas dan setelah selesai itu spindle nanti kita akan mengerjakan yaitu membuat panelnya panel ini semuanya rakitan saya sendiri dan ini adalah mesin panel yang saya gunakan segera sekali ini adalah mesin panel yang juga dirakit sendiri dan matanya ini juga saya beli di online ya matanya ada cuma di online pokoknya silahkan untuk mencari ada ini adalah sangat membantu sekali dengan mesin ini membuat percayaan kita akan menjadi lebih cepat itu Hai tadinya saya menggunakan mesin panel manual ya pakai mesin router ya tapi setelah membuat ini barusan kita ide-ide membuat ini dan kita gunakan sampai sekarang dan ini udah lama nih Hai sini dasar pada lama ya Hai tapi sampai sekarang masih bisa dipakai dan hasilnya juga lumayan lebih cepat Oke silahkan untuk menyimak video sampai selesai agar tidak gagal paham dan silahkan untuk pertanyaan-tanya di kolom komentar-komentar apabila ada pertanyaan saya akan berusaha untuk menjawabnya silahkan menonton sampai selesai kata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh T трangin kata wassalamuaring selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati